Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Seperti Enjoy Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Ruhut si Tompul Teman-teman yang kemarin Mengunggah foto Pak Anies Baswedan Yang memakai Baju atat Papua Dan setelah diselidiki teman-teman Oleh para netizen bahwa Foto atau gambar tersebut Adalah foto editan Diunggah oleh Ruhut Yang menjadi bahan tertawaan Ruhut si Tompul dan inilah yang menimbulkan Reaksi teman-teman bahkan Hal ini menjadi trending di Twitter Ketika Ruhut Mengupload atau mengunggah foto Pak Anies Baswedan Yang saya pahami teman-teman memang Ruhut ini tidak suka Kepada Pak Anies Baswedan Kalau orang suka tidak mungkin Mengunggah foto-foto seperti itu Karena kemarin Kemarin ya teman-teman itu Ruhut juga mengupload Atau mengunggah Ada beberapa pengendara sepeda motor Kemudian di belakangnya Ada tulisan Tulisannya adalah Haram dukung Anies Baswedan Padahal itu foto juga editan Jadi sudah dua kali teman-teman Ruhut si Tompul ini Mengupload atau mengunggah foto Pak Anies Baswedan yang semua editan Apa maksud Ruhut mengupload hal seperti itu Karena itu kan bukan real Nah kalau ini tidak real Berarti kan ada maksud-maksud tertentu Yang diupload Yang diunggah oleh Ruhut si Tompul Dan kali ini teman-teman Ruhut si Tompul akhirnya Dilaporkan polisi Jadi ada juga teman-teman yang Akhirnya melaporkan ke polisi Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita teman-teman Dari Detik News Dipolisikan gegara meme Anies Berbaju adat Sukudani Ruhut silahkan saja Wow Jadi kalau ada yang melaporkan Silahkan Ini kata Ruhut si Tompul teman-teman Bukan Luhut teman-teman Tapi Ruhut R Ruhut si Tompul Katanya pengacara Papan Atas Politikus PDIP Ruhut si Tompul Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Atas tuduhan rasis Setelah mengunggah meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Memakai baju adat Sukudani Papua Ruhut tak ambil pusing Dengan laporan itu Oh silahkan saja Kan demokrasi Silahkan Kata Ruhut saat Dibungi Kamis 12 Mei 2022 Ini Ruhut tidak takut Dilaporkan teman-teman Katanya silahkan Ruhut menjelaskan Cuitannya di Twitter Diperkarakan oleh pelapor Panglima Komandan Patriot Revolusi Kopatref Petrodes Mega MS Kaliduan Atau Mega Dia memastikan Cuitannya Biasa saja Bisa Kau lihat Kata-katanya Jelaskan itu Kata orang Betawi Usahe Kan namanya Usahe kan Biasa saja Ucapnya Jadi ini Pembelian yang Disampaikan Ruhut si Tompul Teman-teman Tetapi kalau kita Lihat tulisan di Twitter Ini ada Kata-kata Tertawanya Teman-teman Berarti ini kan Mentertawakan Anies Baswedan Ketika Pak Anies Memakai Pakaian Suku Papua tersebut Teman-teman Ruhut menyebut Maksud Cuitannya hanya Mau menunjukkan Anies kerap berusaha Menunjukkan diri Dia mengungkit Anies juga pernah Mengaku-aku Asli orang Yogyakarta Padahal Pak Anies Itu tidak Memakai Baju Papua Yang seperti Ada di gambar itu Itu editan Teman-teman Berarti ini kan Melakukan Pembohongan publik Bahwa sebenarnya Pak Anies tidak Memakai Baju Papua Baju pakaian Adat Papua Tapi ini di upload Memakai Baju Adat Papua Berarti ini kan Pembohongan publik Karena tidak Sebenarnya Yang ada di gambar Tersebut Oke kita lanjut Karena sudah Dibuktikan kan dia Katanya dia asli Orang Jogja ya Dia orang Jawa Sekarang ada lagi Orang yang bikin Gambar dia Jadi orang Papua Macem-macem kan Datang ke Satu daerah Asli putra Namanya Usaikan Ujar Ruhut Sitombo Ruhut Bantah Cuitannya Berbau Sarah Simak Selengkapnya Halaman berikutnya Tak hanya itu Ruhut juga Membantah Cuitannya Berbunyi Usahe Dikaitkan Dengan Sarah Dia menegaskan Cuitannya Tidak diarahkan Ke sana Enggak dong Dilihat kata-kata Kuenya Enggak ada Ke arah sana Tapi kalau Mereka Arah Sarah Terus Tapi Enggak merasa Itu ya lucu Para pendukungnya Para pendukungnya Sarah Terus kan Tuturnya Untuk Untuk Diketahui Ruhut Sitompol Dilaporkan Ke polisi Atas Tuduhan Rasialis Ruhut Sitompol Yang juga Politikus PDIP Dituduh Telah Melanggar Undang-Undang ITE Lantaran Memposting Meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Memakai Baju Adat Sukudani Papua Adalah Panglima Komandan Patriot Revolusi Kopatref Petrodes MegaMS Kaliduan Atomega Yang melaporkan Ruhut Sitompol Ke Polda Metro Jaya Pada Rabu 11 Mei 2022 Ruhut Sitompol Dinilai Telah Melimbulkan Kemencian Antara Suku Ras Dan Golongan Karena Postingannya Itu Dilihat Detik.com Di akun Twitter Ruhut Sitompol Memang Ruhut Sitompol Memposting Meme Anies Baswedan Dengan Pakaian Adat Suku Dhani Ruhut Sitompol Mengunggah Meme Anies Itu Pada Rabu 11 Mei Dan Dirituit Oleh 70 Akun Hahaha Kata Orang Betawi Usahai Ngeri Eksibdeh Demikian Cuitan Rugut Pada Unggan Meme Tersebut Kapit Umas Polda Metro Jaya Kombes Sulpan Membenarkan Adanya Pelaporan Atas Ruhut Sitompol Polisi Kini Tengah Mempelajari Laporan Tersebut Pelapor Selaku Pemuda Papua Melaporkan Akun Ruhut Sitompol Kepolda Metro Jaya Laporannya Masih Diteliti Ujar Sulpan Saat Dihubungi Kamis 12 Mei 2022 Sulpan Mengatakan Pelapor Merasa Tersinggung Atas Postingan Ruhut Di Akun Twitternya Postingan Meme Anies Berpakaian Adat Sukudani Di Akun Twitter Ruhut Itu Dinilai Rasialis Atas Kejadian Tersebut Korban Telah Dilecehkan Identitas Kemudian Membuat Laporan Polisi Jelas Sulpan Laporan Pelapor Tertuang Dalam Nomor Laporan LP GASMIRING B GASMIRING 2299 GASMIRING SPKT GASMIRING Polda Metro Jaya Tertanggal 11 Mei 2022 Dalam Laporan Tersebut Ruhut Sitompol Dilaporkan Dengan Tuduan Pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45 A Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Atau ITE Nah Itu Teman-teman Terkait Ruhut Sitompol Yang Dilaporkan Kepolda Metro Jaya Oleh Pemuda Papua Karena Menganggap Apa yang Disampaikan Ruhut Sitompol Adalah Rasialis Yang Ada Kaitannya Dengan Kebudayaan Papua Ini Menarik Untuk Kita Simak Bagaimana Tindak Lanjut Dari Laporan Pemuda Papua Tadi Apakah Ditindak Lanjuti Atau Tidak Nah Kalaupun Tidak Teman-teman Berarti Suatu Saat Nanti Kalau Ada Meme Seperti Itu Tidak Menjadi Masalah Tetapi Kalau Ini Ditindak Lanjuti Dengan Memberikan Punishment Kepada Sitompol Tentu Di lain Waktu Tidak Ada Meme Seperti Itu Jadi Kita Bersaing Di Pilpres 2024 Ini Yang Sihat Sihat Saja Jadi Tidak Memakai Black Campaign Atau Memakai Cara-cara Kotor Untuk Mencapai Kemenangan Di Pilpres 2024 Memang Saat Ini Teman-teman Beberapa Pihak Menyerang Pak Anish Baswedan Mencoba Untuk Mencari-cari Keleman Pak Anish Baswedan Tidak Ada Keleman Pak Anish Baswedan Maka Dicari Meme Jadi Gambar Yang Kemudian Dimodifikasi Disetting Diubah Diedit Dan sebagainya Akhirnya Berbentuk Meme Orang Naik Motor Kemudian Kaosnya Ditulisi Haram Dukung Pak Anish Baswedan Kemudian Tidak Mempan Lagi Kemudian Dibuat Meme Anish Memakai Pakaian Adat Papua Dengan Kalimat Yang Disampaikan Ruhut Ada HH Berarti Ini Ada Tertawanya Dan Inilah Yang Akhirnya Dianggap Melecehkan Terhadap Kebudayaan Papua Dan Dilaporkan Kepolda Metro Jaya Nah Itu Teman-teman Jadi kita tinggal menunggu teman-teman Karena Bihak Kepolisian Masih Mempelajari Terkait Laporan Yang Disampaikan Oleh Pemuda Papua Tadi Jadi Mudah-mudahan Ini Ada Tindak Lanjutnya Sehingga Membuat Jerah Orang Yang Melakukan Meme-me Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Karena Mengedit Itu Tidak Sesuai Dengan Fakta Apalagi Ini Melecehkan Jadi Kita Harapkan Apa Yang Dilakukan Rutis Tumpul Hanya Cukup Dua Saja Yaitu Meme Orang Yang Naik Motor Kemudian Ditulisi Seperti itu Kemudian Yang kedua Pak Anies Memakai Pakaian Adat Papua Mudah-mudahan Hanya Dua Itu Saja Pak Rutis Tumpul Agar Berhenti Melakukan Black Campaign Jadi Kalau Ingin Menyerang Pak Anies Maka Seranglah Programnya Pak Anies Pasbidan Yang Tidak Sesuai Mana Serang Dengan Argumentasi Yang Pejabat Itu Harus Siap Dikritik Karena Pejabat Itu Pemegang Anggaran Baik APBD Untuk Gubernur Atau APBN Untuk Presiden Jadi Kalau Kita Mengkritik Presiden Berarti Kita Sebenarnya Ikut Berkontribusi Kepada Bangsa Dan Negara Ini Jadi Kontribusi Tidak Mesti Selalu Uang Tetapi Kritik Saran Masukan Itu Juga Bentuk Kontribusi Bentuk Sumbangseh Keikut Sertaan Masyarakat Untuk Mengkritisi Pemerintah Jadi Apa yang disampaikan Ruhut Sitompol Mengkritisi Pak Anies Ya Boleh-boleh saja Tapi kan Sebenarnya Ruhut Sitompol Ini kan Politisi PDIP Yang seharusnya Dia berbicara Secara Nasional Bukan Secara Kedaerahan Lokal Seperti Di Jakarta Karena Mengkritisi Kebijakan Lokal Itu cukup Dari PDIP Di Daerah Atau Di Provinsi Misalkan PSI Ya PSI Provinsi DKI Jakarta Jadi DPD Atau DPW Di Daerah Itu Teman-teman Nah Kalau Ruhut Sitompol Ini Kalau Masuk Politisi Misalkan Di DPP Maka Sebenarnya Ruang Lingkupnya Itu Nasional Bukan Lokal Jadi Cukup Diwakili Oleh DPRD DKI Jakarta Baik DPD IP Maupun Yang ada Di PSI Itu Sudah Cukup Pengurus Di DPP Mengkritik Pak Anies Saya pikir Ya Kurang Tepat Karena Sifatnya Dia Di DPP Tentu Ruang Lingkupnya Nasional Jadi Itu Teman-teman Kritikan Dari Ruhut Sitompol Berujung Kepada Laporan Ke Polisi Karena Mengkritik Tetapi Ini Ada Bau-bau Yang Kurang Sedap Teman-teman Karena Menyangkut Tentang Suku Daerah Papua Yang Dipakai Pak Anies Baswedan Yaitu Pakaian Adat Papua Jadi Kurang Menyenangkan Apa Yang Disampaikan Oleh Ruhut Sitompol Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Teman-teman Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Lalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax